Intro Setelah berhasil didentifikasi DVI Mabes Polri, ketiga jenazah korban pembakaran diskotik 00 di jalan Sungai Maruni, Kota Sorong dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Dua jenazah diberangkatkan ke Makassar, Sulawesi Selatan dan satu jenazah lagi ke Bandung, Jawa Barat. Polisi juga masih mengejar sejumlah pelaku yang sudah masuk daftar pencarian orang. Polisi meminta bantuan masyarakat bila melihat para pelaku segera melapor. Sejauh ini baru 15 pelaku yang berhasil diringkus dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bentrokan dipicu penganiayaan warga asal Ortega oleh kelompok warga Pelai 25 Januari lalu. Akibat tindakan keji ini, 18 orang tewas. Satu tewas dibacok dan 17 orang lainnya adalah pegawai dan pengunjung diskotik yang tidak tahu apa-apa. Mereka tewas terbakar dan tubuh mereka ditemukan di lantai dua diskotik. Pasca bentrokan antara sekelompok masa dan polisi situasi di jalan Jenderal Sudirman Sorong saat ini sudah kembali normal. Bentrokan dipicu kematian salah satu warga pada 3 Februari lalu. Mayat korban ditemukan di atap sebuah rumah. Warga kemudian marah lalu memblokade jalan utama. Polisi masih memburu provokator yang diduga menggerakkan massa sehingga menimbulkan keributan. Polisi menghibah warga tidak mudah terpancing dengan isu menyesatkan serta mempercayakan penanganan kasus kepada polisi. E.T. alias Enos, buronan kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya ditangkap polisi. Enos datang dari Intan Jaya ke Mimika untuk mencari pelurung. Selain Enos, polisi juga meringkus 6 orang namun dari hasil pemeriksaan ke 6 orang ini tidak terlibat lalu dipulangkan. Dan setelah menjalani pemeriksaan Enos langsung ditetapkan menjadi tersangka. Enos merupakan anak buah Undius Kogoya. Ia terlibat rangkaian kejahatan sejak tahun 2020. Di antaranya penembakan terhadap tukang ojek pada 15 Agustus 2020 di Intan Jaya. Ia juga menembak rombongan Wakapolda Papua pada 25 September 2020. Pelaku saat ini ditahan di rutan Polres Mimika guna menjalani proses lebih lanjut. Tiga warga Papua kembali terpapar COVID-19 dan Satgas COVID-19 Papua meminta warga waspada karena penyebaran lokal sudah terjadi. Dari lima suspek yang diuji sampelnya di Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Litbangkes Kementerian Kesehatan Papua tiga di antaranya dinyatakan positif terpapar COVID-19 varian Omikron. Tiga orang yang terpapar varian Omikron tersebut tersebar di dua tempat yakni dua pasien berada di kota Jayapura akibat penyebaran lokal dan satu orang di Kabupaten Jaya Wijaya yang baru saja pulang dari luar negeri melalui Jawa Timur dengan pesawat. Silwanu Sumule, jurubicara Satgas COVID-19 Papua meminta masyarakat tidak perlu panik karena sebagian besar pasien hanya mengalami gejala ringan bahkan tanpa gejala dan melakukan isolasi mandiri. Warga diminta terus waspada dan menerapkan protokol kesehatan karena telah terjadi penyebaran lokal Omikron di Papua. Seorang pemuda ditemukan tewas tenggelam di Sungai Kumbe. Korban sebelumnya sempat dinyatakan hilang karena dua hari tidak pulang dan ternyata ditemukan sudah tidak bernyawa. Jasad korban yang bernama Riko Setiawan ditemukan di pinggir Sungai Kumbe. Tim Sar langsung mengevakuasi jenazah ke rumah sakit umum daerah Merauke dan diserahkan ke keluarga. Riko Setiawan sehari-hari bekerja sebagai anak buah kapal penangkap ikan di pelabuhan rakyat. Korban tenggelam saat sedang membersihkan baling-baling kapal motor Nelson Jaya yang berlabuh di tengah Sungai Kumbe. Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan di selokan di depan kantor pertanahan Merauke. Kejadian ini membuat heboh warga sekitar sehingga menyebabkan lalu lintas di jalan Trikora menjadi macet karena kerumunan warga. Polisi yang mendapat laporan langsung menyelidiki penyebab kematian korban. Di lokasi kejadian ditemukan jejak rem kendaraan dan bagian badan kendaraan sepeda motor sehingga diduga jasad pria ini merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Kendati demikian polisi belum berani mengambil kesimpulan karena masih harus melakukan penyelidikan. Pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas Negeri 1 Mimika untuk sementara dihentikan karena sebagian siswa terpapar COVID-19. Selama satu pekan pembelajaran tatap muka dihentikan dan seluruh siswa harus kembali belajar secara daring. Keputusan tersebut diambil pihak sekolah dalam rapat yang dilangsungkan bersama orang tua siswa demi keselamatan bersama. Merembaknya varian Omikron dikhawatirkan berdampak pada proses belajar secara tatap muka. Kendati sekolah sudah memperlakukan protokol kesehatan secara ketat namun 100% belum bisa menangkal penularan virus.